Banjir! Waduh Gusti! Banjir! Nah teman-teman, penasaran dengan cerita yang akan saya bawakan? Legenda Telaga Warna Pada zaman dahulu, ada sebuah kerajaan yaitu Kuta Tanggehan Kuta Tanggehan merupakan kerajaan yang makmur dan damai Raja Kuta Tanggehan bernama Prabu Suartalaya Dan permain surinya yaitu Ratu Kurbamanan Tapi sayangnya mereka belum memiliki keturunan Hal itulah yang membuat mereka menjadi sangat kesepian Padahal sudah berbagai cara yang mereka lakukan agar memiliki keturunan Salah satunya yaitu memanggil Tabib Hai ya, Prabu dan Ratu tak usah hawatkan Oe punya ramuannya Tunggu sebentar, oe ambil dulu Ramuan nih, mau jatuh Oe kasih nama nih ramuan Tapi teman-teman, tetap saja Mereka berdua belum memiliki keturunan Akhirnya, Prabu Suartalaya pun memutuskan untuk bertapa Ia pergi ke sebuah gunung dan menemukan sebuah goa Disanalah ia bertapa Di saat pertapaan Tiba-tiba saja Berdengar Suara gaib Aku tahu maksud dari pertapaanmu Ternyata benar teman-teman Beberapa minggu kemudian Ratu pun mengandung Semua ikut bersuka cita Apalagi ketika sembilan bulan kemudian Ratu pun melahirkan putri yang sangat cantik Ia diberi nama Putri Gilang Rukmini Nang ning 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 Kleng nang ning 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 Kleng Wah, anak ayah memang cantik sekali Cilu Ba Cilu Ba Bu Bu Lihatlah anak kita Sangat cantik bukan Ya jelas dong mas Siapa dulu ibunya Hari berganti tahun pun bertambah Kini putri Gilang Rukmini Tunggu menjadi gadis yang cantik jelita Namun Ia memiliki sifat yang tidak baik Mungkin karena sering dimanjakan oleh Prabu dan Ratu Teman-teman Maklumkan putri sematawayan Jika putri menginginkan sesuatu Pasti akan segera dituruti Tapi jika tidak Putri akan marah dan bertindak asal Aku memang putri yang cantik sekali Hei bayan Aku memang putri yang sangat cantik bukan Iya Putri Putri memang cantik sekali Sepertinya Aku harus membeli baju yang baru Tinggal minta saja kepada ayah dan ibu Jika mereka tidak mau memberikannya Tinggal marah saja Pasti mereka akan menurutinya Semih tidak terasa Seminggu lagi Putri akan bersiap 17 tahun Prabu Suartalaya akan mengadakan Pesta yang sangat beriah Untuk memperingati Hari ulang tahun putrinya Prabu Suartalaya pun mengundang Seluruh rakyatnya Untuk datang ke acara tersebut Rakyat pun merencanakan sesuatu Untuk memberikan hadiah kepada Putri Gilang Rukmini Hei 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 Putri mau ulang tahun Kalian semua mengasih apa Kalau kamu apa mat Iya ya Aku apa ya Aku perhiasan saja deh Kalau kamu apa dulu Hei 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 Aku perhiasan Aku perhiasan saja deh Kalau kamu apa Din Aku apa ya teman-teman Aku saja deh Aku saja teman-teman Karena sangat banyak Memberikan hadiah kepada Putri Prabu Suartalaya pun memerintahkan Pandai emas terbaik Untuk membuatkan Sebuah kalung yang sangat indah Untuk Putrinya Kini hari yang ditunggu-tunggu telah tiba Rakyat berduyun-duyun Pergi ke sebuah alaman istana Di sana sudah terlihat Panggung yang sangat megah Rakyat senang sekali Ketika Prabu dan Ratu ingin menaiki Panggung tersebut Apalagi ketika Putri baru saja keluar dari istana Dan melambaikan tangannya Kepada seluruh rakyatnya Acara pun berlangsung Dengan sangat meriah Kini saatnya Prabu Suartalaya Memberikan kalung tersebut Kepada Putri Hilang Rupini Tapi teman-teman Putri malah menghima Hadiah yang sudah diberikan Oleh rakyat yang sudah mencintainya Lihatlah Putriku Kalung ini Sangat cantik bukan? Kalung ini Dibuat dari kemas terbaik Dan ditaburi batu-batu permata Yang berwarna-warni Bagus apanya ya? Kalung ini jelek sekali Warnanya kampungan Aku tidak mau memakainya Putri melemparkan kalung tersebut Mereka semua Dia sangat kecewa Akan sikap anaknya Kau memang ketelaluan Kau memang tidak pernah berpikir Bagaimana cinta rakyat Kepadamu nak Mungkin Ini semua salahku Yang sudah terlalu memancakannya Di waktu yang sama Tiba-tiba saja Terjadi Sebuah keajaiban Dari dalam tanah Muncunglah air Seakan-akan Dunia ikut bersedih Kemudian Air tersebut Membentuk sebuah danau Air Air Pancing Selama-kelamaan Danau tersebut Semakin luas Hingga menenggelamkan Kerajaan Kuta Tanggewan Kini danau tersebut Diberi nama Telaga Warna Teman-teman Kenapa danau tersebut Bisa diberi nama Telaga Warna Karena Jika cuaca cerah Danau tersebut Akan memantukan cahaya Yang menimbulkan Warna-warni Katanya Warna-warni tersebut Berasal dari Batu-batu permata Yang berada di kalung Putri Gilang Rukmini Demikian cerita dari saya Pesan moral yang Sepetik dari cerita ini adalah Seharusnya Sebagai orang tua Tidak boleh terlalu Memanjakan anaknya Karena Itu akan berdampak buruk Bagi anaknya sendiri Teman-teman Sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh